Nama saya Nur Dayani, umur saya 42 tahun. Waktu itu saya mengalami susah tidur insomnia. Jadi saya tidur di atas jam 4, jam 3 pagi, itu baru saya bisa tidur. Benar-benar mengganggu banget. Saya bangun dengan keadaan tidak fresh, karena saya kurang tidur setiap harinya. Pengen sih bisa tidur cepat. Cuman selalu tidur di atas jam 4, jam 3 setiap bulan kerja. Walaupun di hari libur saya kerja pun, saya pasti tidur di atas jam segitu. Temperamen saya tinggi. Saya suka cepat marah, emosian, sensitif. Memang saya akui, memang saya seperti itu. Tidak ada semangat, kusam, banyak. Tidak nyaman bersama saya, termasuk keluarga saya. Saya tidak bisa merubah ini, karena memang sudah temperamen saya tinggi sekali. Mudah marah, mudah tersinggung. Masalah saya begitu banyak, masalah pribadi saya ya, yang dimana saya itu tidak bisa ungkapkan ke orang lain. Jadi itu semua saya pandai. Saya memang tipikal orang yang memang suka memandang masalah saya sendiri tanpa orang lain tahu. Saya ingin gitu untuk mengungkapkannya, cuman gak bisa. Mungkin itu yang penyebab saya jadi susah tidur, saya itu jadi emosional, jadi sensitif. Saya dengar dari kawan saya ya, tentang Miss Tanuja ini, yang dimana dia bisa menyembuhkan saya tanpa saya harus pergi ke dokter. Dengan cara natural, saya bisa menemukan orang yang bisa mengeluarkan masalah saya gitu. Dan teman saya bilang, Miss Tanuja mungkin bisa orang yang tepat untuk itu. Saya datang ke kliniknya, saya ceritakan semua masalah saya, kesulitan-kesulitan saya, susah tidur. Dan banyak orang yang mengatakan, saya ini pemarah, temperamen tinggi, sensitif, mudah tersinggung. Saya cerita semua dengan Miss Tanuja. Kemudian Miss Tanuja melakukan seperti kayak, saya berbaring di tempat tidur, diambil beberapa lilin, dia kelilingin di sekitar saya, dia suruh saya memejamkan mata, dia suruh saya melepaskan semua beban saya yang ada di hati, masalah saya apapun itu. Dia bilang, pikirkan aja tentang cuma ada kamu di bumi ini. Kamu bayangkan kamu berada di lapangan luas, dia bilang seperti itu. Bayangkan lapangan luas yang dimana cuma ada kamu di situ. Sepi sesepi-sepinya. Lalu saya pejamkan mata, saya bayangin, kalau saya memang berada di lapangan, sepi, saya coba lepaskan semua beban saya. Lambat-lambat, lama-lama, saya dengar suara Miss Tanuja itu hilang, 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 sama-sama itu hilang. Seperti saya itu, entah saya tertidur mungkin, entah saya, awalnya saya merasa kaki saya itu kesemutan. Lama-lama dia naik ke atas, jadi hangat seluruh badan saya. Setelah hangat, saya itu merasa benar-benar sunyi, dan suara Miss Tanuja itu benar-benar sudah. Sayup-sayup-sayup hilang, dan badan saya itu seperti ada yang mengangkat, seperti saya itu terbang, terbang. Saya seperti enteng sekali badan saya itu. Saya itu, seperti saya itu sedang melihat dunia di ketinggian yang paling tinggi. Saya merasa bebas di situ, saya merasa damai sekali pada saat itu. Saya merasa saya bahagia, orang paling bahagia di dunia. Setelah itu, tiba-tiba saya terbangun, Miss Tanuja sudah mengusap kepala saya, saya terbangun, saya kembali di tempat tidur. Bukan di ketinggian lagi. Setelah seperti itu, kemudian saya merasa saya itu seperti tidak ada beban di hati ya. Dan entah kenapa, masalah saya, rahasia hidup saya yang saya simpan bertahun-tahun, saya bisa keluarin sama dia, saya bisa cerita semua sama dia. Tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa beban, saya cerita semua sama dia. Satu-satunya orang yang saya ceritain, masalah rahasia saya itu adalah dia. Setelah saya cerita seperti itu, Miss Tanuja cuma bilang masalah saya, cuma hanya saya punya beban, masalah, rahasia, hidup, yang di mana saya bawa sendiri, tanpa kamu share ke orang lain. Setelah saya share ke Miss Tanuja, itu saya merasa lega, tenang hati saya. Dari situ tuh mulai 2-3 hari kemudian, saya itu benar-benar bisa tidur normal seperti orang normal. Alhamdulillah. Banyak yang bicara, saya ini sekarang udah gak seperti dulu lagi, saya udah gak memarah lagi, justru saya lebih banyak mengalah, saya lebih banyak diam, saya lebih banyak mengerti orang lain. Dulu saya tuh pengennya dimengerti, tapi sekarang saya lebih banyak mengerti orang lain. Saya lebih banyak orang yang sekarang nyaman dekat saya. Saran saya, bila Anda sudah tidak menemukan orang yang bisa mengerti Anda, yang mau mendengarkan masalah Anda di dalam hati, datanglah ke Miss Tanuja, saya yakin dia bisa menyembuhkan luka hati Anda. Karena dia itu wanita yang penuh dengan miracle, kajaiban. She's very amazing woman. Selamat menikmati.